Orang tuh selalu bilang gini Mbak, enak banget sih Mbak, keluarganya, suaminya supportif, anaknya pintar-pintar. Aku tuh cuma pengen ngomong bahwa ini tuh hasil dari proses gitu loh Mbak, bukan sih musalah BIM. Gimana sih caranya untuk mengajak Pak suami supaya bisa lebih terlibat lagi nih di keluarga dan juga pengasuran? Hmm, iya. Sekarang banyak kok akun-akun yang seru-seru ya, yang mengajak para ayah untuk ikut terlibat dalam pengasuhan. Udah gitu akunnya juga lucu-lucu lagi ya, boleh tuh dicari-cari untuk dipolo gitu. Terus, apa namanya, itu pun ngajaknya jangan nyindir ya, soalnya beneran deh suami akan menjauh kalau disindir-sindir malah jadinya malah nggak mau. Ya paling gitu di saat misalnya nonton film bareng gitu ya, kan ada drakor juga tuh sekarang yang seru-seru gitu ya. Mungkin kita bisa kasih tahu apa sih sebenarnya keinginan kita gitu. Atau mungkin kadang-kadang boleh minta bantuan kali ya, kadang-kadang suami kan clueless ya, pengen bantu di mana, terus caranya gimana gitu. Jadi mungkin, apa, kalau lagi ribet mungkin minta bantuan dengan cara-cara yang enak kali ya gitu. Terus kalau misalnya udah suami, ya itu tadi Mbak Vera juga masukannya bagus banget nih buat kita semua. Kalau misalnya suami akhirnya mau membantu, jangan berharap hasil yang sempurna juga gitu ya. Namanya juga orang belajar ya, pasti ada kurang-kurangnya lah ya. Cuma kalau aku sih yang aku, biasanya aku lakukan, aku apresiasi minimal dia sudah mau membantu gitu. Itu tuh emang perlu diapresiasi sih, biasanya pak suami kalau dengan apresiasi gitu lebih semangat untuk membantu next-nya. Aku tuh selalu pengen bilang ya sama banyak orang, kan orang tuh selalu bilang gini Mbak, enak banget sih Mbak keluarganya, suaminya supportif, anaknya pintar-pintar. Aku tuh cuma pengen ngomong bahwa ini tuh hasil dari proses gitu loh Mbak, bukan simsalabim gitu. Jadi ini tuh semuanya tuh, kita duduk bareng, kita juga ada masalah kok sama seperti keluarga lain. Tapi kita selalu cari solusi dan ternyata anak-anak lihat itu gitu. Ketika ada masalah gak apa-apa, emang masalah tuh selalu ada. Tapi gimana caranya kita cari solusi supaya ke depannya masalah itu tuh gak keulang-ulang terus. Karena kan jadi ayah, jadi ibu gak ada sekolahnya. Kalau bingung-bingung ya wajar gitu ya, jadi kita bertumbuh bersama lah sama keluarga. Tadi Mbak Mona kan cerita semua ini ada prosesnya. Nah pertanyaannya katanya untuk Mbak Feran, bagaimana mempercepat prosesnya katanya? Punya anak gak pernah istat, ada proses pembuhan dulu ya, proses di kehamilan 9 bulan, anak udah langsung besar, anaknya jadi baby dulu baru bisa ngomong, baru bisa perilakunya tertentu. Nah, jadi daripada nanya yang infant, lebih baik begini ya. Saya kasih tipsnya aja satu ya. Bahwa ayah yang terlibat itu sebetulnya sudah bisa didendeksi bahkan sejak awal kehamilan. Jadi, cirinya adalah, di awal kehamilan, pak suami betul-betul rela. Ya, kadang-kadang izin dari kantor, untungan teristinya ketemu dokter kehamilan, ke dokter kandungan, ya. Kemudian ikut pemeriksaan bareng-bareng, nungguin bareng-bareng. Ketika Anda bangun malam-malam, badannya pegel-pegel dan kemudian hidupnya aneh-aneh. Beliau mengupayakan, ya. Nah, di sini sih udah kelihatan sebetulnya. Jadi, ayah yang terlibat adalah ayah yang bahkan saat proses transisi antara jadi suami dan jadi ayah, yakni waktu kehamilan, mereka cukup peka atas perubahan-perubahan istrinya. Kalau para ibu kan langsung, kita disiapkan oleh alam gitu, secara natural. Bahwa kehamilan itu sebetulnya ada cara yang maha kuasa, cara Allah untuk kasih kita kesempatan ini lho, proses belajar. Belajar untuk peka sama perubahan tumbuh. Merepons kehamilan dengan cara yang baik. Nah, Pak suami mampu gak terlibat? Kalau Pak suami mampu terlibat, kita bisa prediksi, udah ada hasil risetnya lho, kita bisa prediksi bahwa beliau nanti begitu anaknya lahir, akan terlibat. Nah, jadi dari keterlibatannya ini kita paham bahwa ya dari kehamilan udah terlibat, begitu lahir anaknya pun pasti terlibat, kira-kira begitu. Ya, jadi melibatkannya jangan bedakan, ciba-ciba anak SD baru terlibat. Kasihan, ciba-ciba gitu ya. Kita pelan-pelan. Ya, memang baik proses. Betul banget, Mbak Vera. Jadi ya, kita juga menjalani semua ini dengan hasil seperti ini tuh sebenarnya gak mudah gitu. Bahwa kita juga mengalami jatuh bangun, terus kebingungan gitu ya. Adalah titik dimana kayaknya aku orang tua, ya gak oke deh. Oh, kayaknya aku gak becus deh ngurus anak, kok gak kayak gak ada solusinya terus. Nah, itu juga mengalami sih. Ya, kalau bisa menyimpulin dari obrolan ini sih, ada satu ya. Bahwa kalau ibu terlibat, ibu memang sudah disiapkan oleh alam kan. Kalau bikin ayah terlibat, ya. Saya ingat beri penjamaah kona tadi, setiap langkah kecil yang ditunjukkan ayah itu bermakna. Ya, gitu. Puji bapaknya. Ya, bahwa apa yang dilakukan, misalnya nemenin aja sebentar. Oh, ya dia bisa nemenin yang keren loh. Sehingga ayah-ayah ngerti bahwa mereka diharapkan untuk terlibat. Tanpa ada perintah gitu ya. Gak ada yang suka diperintah sebetulnya. Yuk, kita sama-sama ya. Ya, jadi orang tua ya. Asik buat anak. Ayah, ibu, hadir semuanya. Oke? Selamat menikmati.